Rombak manajemen Papua Merdeka harus ke benua Australia Klub Sepak Bola Versipura Jayapura masih menjadi topik yang terhangat dalam dunia sepak bola Indonesia Dikarenakan degradasi yang terjadi pada tim berjulukan Lutera Hitam Versipura Jayapura Indonesia Timur Para penjemar, para pencinta, para pendukung, para netizen Lutera Hitam di seluruh Indonesia Masih terus mengikuti dan mencari informasi perkembangan tim Lutera Hitam hingga di saat ini Dengan berjalannya waktu, banyak opini, banyak pandangan, banyak masukan, banyak cerita Mulai bermunculan pada tim Lutera Hitam Versipura Jayapura Haruskah Papua Merdeka karena ketidakadilan degradasi yang terjadi? Haruskah tim Versipura akan bertolak ke benua Australia agar Papua lebih berkembang dalam dunia sepak bola? Haruskah tim Lutera Hitam berjuang dari degradasi menuju Liga 1 yang akan datang? Haruskah Persipura begini? Haruskah Persipura begitu? Dan masih banyak jutaan masukan cerita opini dan lain-lain untuk tim Lutera Hitam Indonesia Timur Papua Halo sahabatku pencinta sepak bola di seluruh Indonesia Terima kasih Anda sudah berkunjung ke channel Gold Talent, Penu Motivasi dan Inspirasi Saya Pace Melki akan bercerita sedikit berdasarkan opini-opini dan masukan-masukan yang saya rangkum dalam cerita singkat ini Dari berbagai media yang saya ikuti Cerita ini adalah cerita part ke-2 ya, part ke-2 dari video ini Bagi yang belum nonton, silahkan nonton agar teman-teman tidak gagal paham Dan teman-teman, dampak degradasi tersebut banyak sekali opini-opini mulai bermunculan dari berbagai kalangan para pencinta sepak bola di seluruh Indonesia Jadi jika Anda punya saran dan masukan, silahkan bagikan ceritamu di dalam kolom komentar Dan ingat, ambillah yang positif dari cerita ini dan jauhkanlah yang negatif dari pikiran Anda Oke teman-teman, kita lanjut Dari berbagai sumber media yang saya ikuti Yang pertama teman-teman, pengecara atau tim Cinta Persipura siap lakukan gugatan Pencinta Persipura di seluruh dunia untuk bersabar dan mendukung dalam doa sambil mendukung proses hukum selanjutnya Aksi Cinta Persipura sudah menemui sekjen PSSI Indonesia yaitu Yunus Nusi Dan sudah menyampaikan tujuh pernyataan sikap pada tanggal 7 bulan 4 tahun 2022 Dengan harapan Persipura tetap di Liga 1 musim depan Dan pernyataan sikap itu, saya rasa teman-teman sudah mengetahuinya Dan tidak perlu saya menyebutkannya lagi Dan teman-teman, menurut pandangan saya, aksi Cinta Persipura ini Kalau saja ya, kalau saja ada keterlibatan dukungan dari klub sepak bola Liga 1 lainnya di Indonesia Mungkin akan ada cerita yang berbeda Tentu saja, hal negatif yang bisa kita lihat adalah Liga Indonesia akan benar-benar macet total Karena klub Liga 1 di Indonesia sebagiannya bergabung dalam satu forum Yaitu mendukung Cinta Persipura Atau ibaratnya ya, ibaratnya adalah Satu suara dengan Persipura Jayapura atau dengan Cinta Persipura Kemudian teman-teman, kalau Cinta Persipura ini didukung oleh berbagai suku Pasti ada hal unik akan terjadi Karena saya melihat bahwa Yang mencintai Persipura ini bukan saja masyarakat Papua Tetapi hampir dari berbagai suku yang ada di planet bumi Indonesia Raya yang kita cintai ini Mendukung dan sangat mencintai Persipura Jayapura Cuman gitulah teman-teman Kita tidak tahu, semoga saja proses hukumnya berjalan dengan lancar Dan dengan baik ada hal positif yang bisa diterima oleh semua pihak Anda bisa melihat sendiri, mungkin ke depan Jika saja aspirasi Cinta Persipura ini tidak ditanggapi Dan kalau sampai kepada FIFA Maka kejadian tahun 2015 yang lalu Akan terulang lagi kepada Indonesia Yaitu sanksi kepada Indonesia atau PSSI Saya rasa semua pencinta sepak bola tidak akan suka dengan kejadian sanksi tahun 2015 yang lalu yang dilakukan oleh FIFA kepada Indonesia Semoga saja ada perkembangan yang positif dari para pejuang Cinta Persipura tersebut yang dilakukan oleh pengacara dan semua tim Cinta Persipura Dan juga untuk sepak bola di tanah air kiranya terus berjalan dengan baik sampai kapanpun tanpa adanya hambatan atau sanksi dari FIFA Kalau ada sanksi ini sangat-sangat merugikan semua klub sepak bola yang ada di Indonesia Bagaimana pendapat Anda tentang Cinta Persipura atau sanksi FIFA Silakan masukkan pendapatmu di dalam kolom komentar Agar kita bisa berbagi informasi tentang dunia sepak bola yang ada di Indonesia Kemudian teman-teman yang saya kutip dari media bahwa Manajemen Persipura Jayapura sudah menunjuk seorang politisi bernama Jan Permenas Mandena Sebagai manajer tim Persipura Jayapura yang baru menggantikan Bento Manubun Kata ketua umum Persipura Jayapura yaitu Benhur Tomimano pada hari selasa tanggal 5 tahun 2022 yang sudah berlalu Penunjukkan ini telah melalui pertimbangan secara seksama melihat beberapa aspek dan prioritas kepentingan tim mutera hitam Persipura Jayapura Saya melihat bahwa teman-temannya saya melihat hal ini adalah tanggung jawab besar bagi seorang kakak Jan Permenas Mandena Untuk bisa mengelola tim Persipura Jayapura agar tim Persipura Jayapura bisa bangkit atau naik atau kembali ke Liga 1 di musim-musim yang akan datang Tentu saja hal menarik adalah kakak Jan Permenas Mandenas bisa mengambil contoh dari Bapak Rudy Maswi Dimana beliau meninggalkan Persipura dengan prestasi Begitupun kakak Jan Permenas bisa melakukan hal yang sama Dimana kedepannya kakak Jan Permenas akan paling banyak disoroti dari publik pencinta Persipura Tentang manajemen Persipura ataupun pemain lokal maupun pemain asing yang akan direkrut oleh manajemen Hal ini tidak terlepas dari tanggung jawab bagi seorang kakak Jan Permenas Mandenas di dalam tim Persipura Jayapura Yang pastinya menurut pandangan saya bahwa kakak Jan Permenas Mandenas ini adalah salah satu sosok anak muda ataupun seorang yang luar biasa Mau dibilang seperti apa ya pintar bicara dan jiwa kepimpinannya itu ada Semoga saja beliau dapat mengembangkan skill atau ilmunya bukan saja di bidang politik Tetapi juga untuk kemajuan dan kebangkitan tim utira hitam di tahun-tahun yang akan datang Sehingga semua pencinta Persipura bisa tersenyum kembali Oke teman-teman saya rasa kita koma dulu dan kita lanjut ke cerita yang berikutnya dulu Sahabatku pencinta sepak bola di seluruh Indonesia Cerita berikutnya ini adalah cerita yang sedikit hot panas-panas dingin Kalau kita back ke belakang ketika melihat tim kesayangan kita terdegradasi Apa yang anda pikirkan pada saat itu tolong tuangkan di dalam kolom komentar Oke teman-teman jadi seperti ini Banyak sekali opini dan cerita di media sosial maupun masukan Tentu saja hal ini tidak terlepas dari yang namanya degradasi Banyak sekali ungkapan kekecewaan Banyak sekali makian Bahkan setan atau jin yang tinggal di laut Di dalam batu, di dalam pohon Nama-nama mereka ikut terlibat Dalam cerita panasnya degradasi Banyak sekali cerita begini dan begitu Dan lain-lain seterusnya sampai Kalau mau lihat komentar-komentar itu Teman-teman opini-opini yang saya soroti adalah Rombak manajemen seperti yang tadi saya sudah jelaskan Dan silakan tulis tanggapan anda Kemudian yang kedua adalah Papua Merdeka Dan yang ketiga Percipura harus ke benua Australia Dan masih banyak sekali opini-opini Dan anda silakan melihat di komentar-komentar pada saat itu Banyak sekali di channel Youtube ataupun di Facebook Anda bisa melihat informasi tentang Makian-makian atau emosional-emosional Yang dituangkan dalam komentar-komentar tersebut Oke teman-teman kita lanjut Kata Merdeka ini paling banyak diungkapkan oleh putra daerah Karena terjadinya kekecewaan Tetapi juga bukan dari putra daerah saja Ingat bahwa kata Merdeka ini banyak sekali Provokasi dan provokator juga masuk Ikut terlibat di dalam komentar panas tersebut Tentang degradasi yang dialami oleh tim kesayangan kita Oke teman-teman Ada teman saya tanya seperti ini Pak C. Melky kenapa sedih ketika persipura degradasi Saya bilang ke dia seperti ini Di tempat saya Klub Sepak Bola Liga 1 Indonesia itu Cuma satu itu saja yang kita cintai dari dulu kalah Hingga saat ini ya Seandainya kalau di Makassar Atau Pulau Sulawesi Pulau Sulawesi itu punya satu klub Liga 1 Kemudian Kalimantan punya satu klub Liga 1 Sumatera punya satu klub Liga 1 Kemudian Pulau Jawa punya satu klub Dan masing-masing pulau yang ada di Indonesia ini Mempunyai satu-satu klub saja Anda bisa lihat Kalau salah satu klub diantara itu tumbang Pasti di daerah tersebut juga akan merasakan Seperti yang dirasakan oleh kita yang ada di Papua Jadi seperti itu ya teman-temannya Selebihnya silahkan isi dalam kolom komentar Oke kita lanjut teman-teman Kata Merdeka Kata Merdeka ini bukan hal yang baru Kata Merdeka ini sebelum saya lahir pun Sudah banyak diucapkan dari berbagai kalangan yang ada Dan kata Merdeka ini bukan muncul pada tim Persipura saja Pada saat dia degradasi Tetapi kata Merdeka ini sering sekali dikeluarkan Atau diucapkan pada saat terjadinya kegagalan Atau kekecewaan Misalnya di bidang pekerjaan Ya paling banyak di bidang pekerjaan Atau yang lain-lain Dan itu Anda bisa melihat sendiri Di lingkungan Anda masing-masing Oke teman-teman Kata Merdeka ini keluar Ini menyangkut tentang olahraga Dan itu adalah tim Persipura Jayapura Karena kita tahu sendiri bahwa Persipura Jayapura itu adalah Tentang harga diri Kemudian Persipura selalu mencetak skill-skill terbaik Untuk pemain profesional bola Liga Indonesia Maupun timnas Indonesia Jadi ketika tim Persipura Jayapura merasa kecewa Dampaknya akan meluas seperti yang tadi saya bilang Papua Merdeka Kata Papua Merdeka pasti akan selalu keluar Dari setiap pencinta Persipura Di seluruh belahan Indonesia Raya Dan khususnya di Pulau Cendrawasi Indonesia Timur Anda bisa melihat sendiri di sekitar Anda Dari zaman dulu hingga sampai saat ini Apapun yang terjadi di tanah Papua Atau menyangkut tentang Papua Atau orang Papua akan ditarik dalam satu kesatuan kata Yaitu Merdeka Oke Selebihnya tergantung pada penilaian Anda sendiri Dan silakan tuangkan di dalam kolom komentar Oke kita lanjut ke cerita berikutnya Banyak klub sepak bola di Benua Eropa Yang berbeda negara Dan Persipura Jayapura mungkin bisa melakukan hal yang sama Persipura harus bertolak ke Benua Australia Dengan tujuan agar kedepannya Persipura bisa menjadi klub yang bisa bersaing dengan klub-klub negara Eropa Itu tujuan jangka panjangnya Dan kalau saja Persipura bisa bermarkas di Australia Diharapkan jauh lebih baik Daripada harus tetap bertahan di Indonesia Ini adalah pandangan yang saya simpulkan Dari setiap masukan yang saya ikuti di berbagai media Melalui kolom komentar dan lain-lain Teman-teman ini menurut pandangan saya ya Pandangan buruk-buruknya Jika saja Persipura di Benua Australia Yang pertama adalah dari sisi keuangan Anda tahu sendiri di Australia itu menggunakan mata uang dolar Dari hal ini pengeluaran Persipura akan jauh lebih tinggi Poin kedua adalah Pemegang saham Persipura harus seimbang Sehingga bisa menyimbangkan nilai tukar dolar yang ada di Australia Dan pemegang saham harus ada orang Australia Itu menurut pandangan saya ya Kalau Anda yang ahli di bidang ini tidak jadi masalah Kalau saja pemegang saham dari Jayapura semua Ataupun pemegang saham dari Papua semuanya Saya yakin kedepannya mereka akan kewalahan untuk berinvestasi ke Australia Ya Jika lo saja pemegang saham dari Papua semua Ya Jika saja pemegang sahamnya dari Papua semua Mereka harus benar-benar mempunyai sumber dana yang banyak Sehingga bisa menyuntikkan dana untuk pengembangan Klub Persipura Jayapura di negara Australia Mungkin Anda akan ketawa tentang hal ini Karena Anda akan menjawab seperti ini kepada saya Aceh Melky tenang saja Urusan keuangan itu gampang Kan ada PT Freeport dengan Bank Papua Hmm Jawab saya iya Mungkin iya Dan juga I don't know Kemudian yang berikut Jika saja Persipura di Australia Apa bisa kita nonton Persipura lagi Ya Ataukah kita para penggemar harus ke Australia Untuk nonton Persipura di sana Itu akan menjadi hal yang menyedihkan Bagi tubuh dan jiwa raga kami Untuk para sporter Yang tidak punya uang yang cukup Untuk bisa terbang ke Australia Seperti itu teman-teman Itu dampak-dampak buruknya Yang saya pikirkan Jika Anda mempunyai masukan yang berbeda Silahkan tuangkan dalam kolom komentar Baik teman-teman Poin yang berikut adalah Dampak positif yang saya garis bawahi Jika saja Persipura bermarkas di Benua Australia Yang pertama Kualitas permainan tim Persipura Jayapura Akan jauh lebih berbeda Kita tahu sendiri bahwa sepak bola di Benua Australia itu Lebih cenderung bermain dengan taktik Atau gaya permainan bola Benua Eropa Dan kedisiplinan akan jauh lebih ketat Tetapi kalau tentang gaya permainan Benua Australia Persipura Jayapura sudah jauh lebih berpengalaman Karena Persipura pernah bermain untuk AFC Saya tidak perlu menjelaskan AFC itu apa Yang pastinya Anda sudah lebih paham daripada saya Dampak positif berikut jika saja Persipura Jayapura berada di Benua Australia Adalah talenta atau skill Pemain bola yang ada di dalam tim Persipura Jayapura Akan lebih mudah untuk diseroti oleh media asing Sehingga mendapatkan promosi untuk bermain di Liga Top Eropa Itulah dampak positif terbesarnya Menurut pandangan saya jika Persipura berada di Benua Australia Baik teman-teman Dari opini-opini yang tadi saya sebutkan Masih banyak opini-opini di media sosial yang berbeda-beda pendapat Ada yang menerima degradasi dan berharap Mucerah Hitam Papua akan tampil di Liga 1 musim depan Dan ada yang belum menerima degradasi dengan senang hati Dan dari semua opini-opini maupun cerita yang sudah saya sampaikan Saya tarik dalam satu kesimpulan yang disampaikan oleh Kepala Suku Tribun Utara Manajemen sebaiknya fokus menyiapkan tim untuk mengarungi Liga 2 yang akan datang Dan untuk pencinta Persipura Marilah kita dukung tim ini dan jangan salahkan tim lain Semoga saja Liga Indonesia jauh lebih berkembang di tahun-tahun yang akan datang Dan khususnya untuk tim Persipura Jayapura Tenang saja tetap semangat karena di belakang Anda atau di belakang tim Persipura Ada jutaan doa yang selalu mengalir siang dan malam Untuk kebangkitan Raja Sepak Bola Mucerah Hitam Indonesia Timur Itulah cerita singkat yang dapat saya sampaikan dari dampak degradasi bola Indonesia Jika Anda punya saran dan masukan silahkan isi dalam kolom komentar Dan ingat ambillah yang positif dari cerita ini dan buanglah yang negatif dari pikiran Anda Oke teman-teman, saya Pace Melky, God bless you dan bye-bye Terima kasih telah menonton!